ini di channel saya mama mau buat mau buat apa diculek bahan-bahannya 600ml air 250g tepung terigu 2 sendok makan tapioca 1 butir telur dan 2 sendok makan minyak sayur sekarang kita siapkan wadah campurkan semua bahan masukkan tepung terigu tapioca, telur, minyak dan terakhir air kita aduk rata menggunakan whisker aduk seperti ini kemudian kita saring agar adonan licin dan tidak bergerendil oke, kalau sudah disaring sekarang kita panaskan teplon beri sedikit minyak seperti ini kita dadar di atas kontor seperti ini diangkat digoyang-goyangkan 1 sendok adonannya nah, kalau sudah kering permukaannya kita langsung balik ke atas piring seperti ini jangan lupa kasih pembatas daun nah, jangan lupa kasih pembatas daun supaya gampang nanti saat mengambilnya ini kita coba langsung balik ke piringnya nah, seperti ini caranya tidak apa-apa ditarik seperti ini pelan-pelan jangan lupa kasih pembatas daun lagi kita coba lagi nah, seperti ini sekarang kita balik nah, jadi kan oke, sekarang untuk bahan isian siapkan bawang putih dan bawang merah yang dicincang kemudian 1 buah wortel dipotong dadu susu full cream secukupnya lalu daun bawang diiris halus 1 buah kentang potong dadu 3 buah buncis potong kecil 3 sendok makan terigu ini ada lada bubuk penyedap rasa dan 50 gram cornit jangan lupa juga garam secukupnya dan mentega untuk menumis sekarang kita panaskan mentega kita tumis bawang putih tumis hingga harum kemudian masukkan kentang kita aduk yang tidak rata lalu buncis bisa juga semuanya dikukus dulu nah, sekarang masukkan kornet kita kasih kornetnya ini kita aduk rata lagi pakai api kecil sekarang daun bawang kita aduk hingga rata lalu wortel lalu wortel ini tadi saya wortelnya dikukus dulu kita aduk rata lagi sebentar seperti ini sekarang kita kasih garam secukupnya ini sesuai selera ini sesuai selera ya kita aduk hingga rata masukkan lada bubuk biar ada rasa pedes-pedesnya kita aduk rata kemudian kita masukkan lagi penyedap rasa ini juga sesuai selera kita aduk masukkan tepung terigu aduk rata sebentar lalu kita masukkan susu bukrimnya susu bukrimnya secukupnya sampai terendam saja kita aduk rata kalau dirasa kurang bisa ditapahkan lagi aduk hingga mengental seperti ini matikan kompor sekarang kita angkat kita angkat lalu kita sisakan sekarang kita ke bagian penyelesaiannya kita ambil kulit risol berisian robot saya tambahkan lagi telur telur rebus yang dipotong 8 kita rekatkan bagian sisi-sisinya kemudian kita gulung seperti ini gulung perlahan lalu untuk pelapisnya untuk pelapisnya kita pakai kocokan putih telur yang diambil dari 2 putih telur terus kita gulungkan ke tepung roti seperti ini terus kita taruh kita coba lagi lakukan sampai habis ambil kulit risol beri isian dan jangan lupa telur rebusnya bisa juga ditambahkan mayonez atau saus semua tergantung selera ya kita rekatkan lagi bagian sisi kiri kanannya kemudian kita gulung gulung perlahan seperti ini kita celupkan ke putih telur dan setelah itu kita gulungkan ke tepung roti ke gulungkan nah kalau misalkan sudah selesai semuanya kita masukkan ke freezer sebentar biar menempel untuk penutup rotinya seperti ini kita masukkan ke kulkas sekarang kita panaskan minyak nah kalau sudah panas kita goreng risolesnya yang sudah tadi kita bentuk goreng pakai api kecil seperti ini kalau sudah kecoklatan kita balik kalau sudah matang kita angkat kita angkat satu persatu pakai saringan biar minyaknya turun kita angkat sekarang tinggal kita tata di atas piring saji kita ambil satu persatu bisa kita sajikan dengan cabai atau juga saus tapi saya pakai saus nah sudah jadi deh selamat mencoba terima kasih telah menyaksikan channel asahid dan tahiyo jangan lupa komen like dan subscribe daaah daaah selamat mencoba